Intro Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiarele Suara Hari ini adalah video yang sangat exciting banget Karena as you guys can see from the title Hari ini aku bakal nge-review produk-produk dari Pyunkang Yul Dan aku juga bakal ceritain pengalaman aku Gimana sih aku ngejalanin 4 steps glowing routine dari Pyunkang Yul Yang aku tuh ditantang 7 hari lalu Ingat gak sih, kalau kalian follow Instagram aku pasti gak liat story aku yang ini Tanggal 4 Desember lalu aku upload Dan hari ini itu tanggal 11 ya Keletupan rambutnya Namjuhyuk ya Tanggal 11 Pas saat tanggal 4 nyampe, ditantang gue langsung cobain Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jadi udah 8 hari Ya pas lah ya, kurang lebih untuk aku nge-review hari ini gitu Supaya legit kan reviewnya Nah, jadi waktu itu kan aku ditantang, dikasih ini kayak Biar kiaran suara, we challenge you to try our 4 steps glowing routine Achieve a glowing and radiant complexion in 7 days with 4 simple steps Good luck Jadi kayak, what? Gue disuruh pake 4 step doang gitu kan Ada sih 2 step yang aku tetep pake Meskipun gak diluarin 4 step ini Which is sunscreen Itu kan kayak gak bisa dipelarir Sama obat jerawat, kalau misalnya gak ada jerawat Tapi sejujurnya selama 7 hari Kemarin, aku kayak jarang jerawatan gitu guys Pas mulai tuh aku lagi jerawatan Semet ada 2 jerawat, terus nanti dia aku cekin kalian gitu Oh iya guys, as a disclaimer Hari ini aku berkolaborasi dengan Pyunkangyul dan juga South Korean Indonesia So thank you so much Pyunkangyul and South Korean Indonesia for supporting this video So ya, kalau kamu tertarik mau tau lebih lanjut soal semua ini Jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya Kalau sudah, yuk let's get to the video Oke guys, so first things first Aku mau kenalan kalian dulu what is Pyunkangyul Gitu kan Jadi, kalau kalian belum tau Aku tuh udah kenalan sama Pyunkangyul dari cukup lama Dari sebelum aku berkerudung Aku inget banget aku nyobain their cleanser Dan aku tuh dari situ udah notice Kayak, oh ini tuh skincare brand yang beda deh Karena dia tuh bener-bener kayak clean Bukan clean as in kayak formulanya tuh gak macem-macem gitu loh guys So who is Pyunkangyul? Jadi Pyunkangyul itu adalah brand skincare dari Korea Selatan Yang pada akar-akarnya banget Dia tuh awalnya tuh adalah Pyunkang Oriental Medicinal Clinic Jadi, dia tuh dulu terkenal banget Menyembuhkan, nge-treat lah ya Kayak iritasi-iritasi kulit seperti atopik gitu Nah, kalau kalian ingat gak sih di Moonlovers Kan dari zaman dulu tuh orang udah kena atopik loh Ya kan, si Wang Mu Ya itu dia dulu kan kena atopik kah Jadi masalah-masalah kulit yang kayak iritasi-iritasi gitu tuh udah di zaman dulu Makanya dulu tuh ada si Pyunkang Oriental Medicinal Clinic Yang buat dia tuh fokusnya nge-treat kayak gituan Dan mereka itu percaya Kalau misalnya skincare itu bukan cuma sekedar kayak Shopping item aja lah Biasa-biasa aja, no gitu Mereka percaya banget Dan aku juga setuju banget sama pemahaman ini Bahwa skincare itu ada untuk melindungi kulit kita It's for protecting the skin gitu loh Jadi, kalau misalnya ada yang bilang Skincare is just another cosmetic It's just another thing to buy gitu Nggak, itu tuh kayak buat organ terbesar kita cuy untuk kulit kita gitu That's why Karena mereka itu melihatnya kayak gitu Si skincare tuh kayak gitu Maka mereka itu gak maulah Pakai ingredients-ingredients yang kira-kira bakal mengiritasi kulit Mereka bener-bener memaksimalkan Ingredients yang seminimum mungkin Dan yang paling aman untuk kulit supaya dia gak iritasi Dan supaya dia juga bisa nge-treat kulit yang capek Yang lelah dan yang teriritasi Supaya jadi lebih sehat lagi kayak gitu That's why aku sama Piyung Kangil ini Aku bisa melihat kayak Oh, we have the same vision on skincare gitu Makanya aku juga kayak nyobain Piyung Kangil tuh Pas di challenge kayak gak takut gitu Then what's about the challenge gitu kan Jadi sebenernya untuk di 4 steps glowing routine ini Piyung Kangil nantang aku untuk Oke, coba deh 7 hari kalian pake ini aja And let's see what happens to your skin Nah, jadi beforenya mong aku tuh seperti ini Aku kan anaknya kan suka banget mainin acids Mainin exfoliator Ini itu, ini itu Nah, sampai kadang-kadang aku To be completely honest Aku kadang-kadang gak fokus di hidrasinya Di skin barrier-nya gitu kan Jadi kayak terlalu asik buat Karena kan aku jerawatan kan dulu Sekarang udah tinggal bekas-bekasnya aja dikit Jadi aku tuh kayak kebanyakan tuh fokus kayak Oke, gue mau sembuhin jerawat, sembuhin jerawat Padahal jerawat itu gak cuman masalah Nyembuhin jerwatan doang guys You have to actually treat the whole skin Supaya dia itu, ya itu Barriernya jadi kuat dan lembab Dan pastinya dia juga bisa healing sendiri Karena kan kulit kita tuh Sebenernya lapisannya hebat loh guys Dia bisa menyembuhkan sendiri gitu Asalkan kamu bisa menjaga Si lapisan-lapisan kulit itu tetap lembab dan sehat Apa sih yang akan kamu dapet ketika Lapisan kulit kamu itu sehat? Nah, you will get glowing skin eventually gitu Karena ya bayangin aja Kalau kulitnya udah terhidrasi dengan baik Dia bisa bekerja dengan baik Dia bisa reparasi kulit-kulit yang rusak Dan otomatis dia akan glow sendiri gitu Karena kadar kelembapannya itu cukup Dan aku pribadi juga dapet beberapa compliments dari kalian Kayak, kan mukanya udah bersihan, kan mukanya udah bersihan ya You can say ini ngebantu banget si Pyunkang Yul Four Steps Glowing Routine ini Ketika aku pake asid-asid itu sebelumnya Aku harus ngebalance kan dengan sesuatu yang sangat hydrating ini Jadi pas kemarin challenge 7 hari tuh berasa sih kayak Wah kulit aku tuh berasa kayak sehat, halus, dan lembab Dan kan aku bilang tadi kan pas aku mulai tuh ada jerawat Itu tuh jadi sembuhnya jauh lebih cepet guys Beneran deh aku gak ngerti lagi gitu Four Steps Glowing Routine ini adalah this one Yes, ini adalah si Cleansing Foam Cleansing Foam ini dia itu gentle but very mighty Dia terbuat dari, ini aku harus nyontek ya guys Lede Boirela Ceceloides Extract Nah jadi what is Lede Boirela Ceceloides Extract gitu kan Sebenernya dia tuh kayak tanaman yang menahun ya guys Dia tuh memang dipake dari dulu untuk bisa buat makanan Dan bisa juga buat sebagai obat Makanya ada disini, ya kan Nah dia tuh namanya kalo aku google tuh kayak nama tanaman itu Fang Fang Jadi so that's that Cleansing Foam ini bisa ngebersihin gue secara efektif Dan dia itu tipenya yang foam yang kalo kalian kasih air dan kalian busain Dia itu akan banyak busanya dan sangat creamy Nanti aku kasih liat pasti disini kayak gimana Nah jadi dia tuh teksturnya tuh agak stretchy gitu Makanya dia tuh bisa ngebersihin dirt, kotoran, dan juga minyak-minyak yang tersisa di wajah kamu Nanti jadinya lebih bersih, lebih fresh, dan memang berasa cuci buka gitu ya Kalo misalnya pake ini Nah tapi however, di aku pribadi cleanser ini agak sedikit terasa keset Mungkin karena aku akhirnya emang lagi cenderung kekering Kulitnya Tapi menurut aku, cleanser ini bakal cocok buat kamu yang mukanya berminyak gitu ya Karena ini bener-bener ngebersihin banget gitu guys Dan ini tuh sebenernya kemasannya gede banget Dan kamu tuh cuam butuh kayak seujung kuku So Lil goes really long way Jadi ini bakal hemat banget kalo pake ini So the second product yang aku mau bahas adalah Ini I love it so much This is it Nah ini dia adalah Pium Kang Yul Mist Toner Jadi aku tau Pium Kang Yul itu lumayan terkenal sama si essence tonernya Tapi kayak kenapa sih gak banyak yang ngomongin si mist toner ini Karena it's so powerful juga Jadi ini itu, nih kamu bisa liat aku pakenya agak heboh ya kalo pake karena kayak Kamu juga bisa liat gitu loh guys Jadi ini tuh adalah A cooling incredibly hydrating and convenient misting toner Made out of Ini isinya ya 91,9% Coptis Japonica Root Extract Jadi ini tuh tinggi banget Antioksidannya guys Dan dia itu anti-inflammatory juga Energizing juga buat kulit Dan dia tuh ada Nourishing propertiesnya Jadi bisa menutrisi kulit kamu gitu Ini sangat-sangat gampang diserap kulit Dan bener-bener langsung kayak Your skin kayak minum gitu loh Si toner ini Ini bisa kamu pake sebagai toner biasa Atau kamu juga bisa pake di atas makeup Kalo aku pribadi Reviewnya pake ini apa sih? Kalo yang aku ngerasa ya Dia ngebantu buat ngeredain kayak kemerahan dari misalnya lagi ada jerawat yang meradam Dan juga aku ngerasa makanya lebih kayak lebih cerah gitu Karena dia ada antioksidannya tinggi guys Aku biasanya juga suka pake Misalnya belum terlalu kering nih muka, bisu muka Aku langsung semperatin terus aku tunggu dia ngeresep gitu loh Jadi itu makin kayak makin moist lagi mukanya Dan yang aku suka adalah dia gak annoying Jadi aku lebih suka emang hydrating toner tuh yang cair gini Bukan yang kayak essence gitu So this one is the perfect one for me Apalagi gak usah pakai kapas lagi Jadi aku kayak yaudah easy peasy gitu Langsung kayak satsut 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 Loving it, loving it Dan kayaknya aku akan pake terus Karena dia juga gak akan clash kan sama produk-produk Misalnya nanti aku lanjut pake exploiting toner atau apa Dia gak akan clash gitu Oh ini dipake setelah exploiting toner juga bisa pastinya ya Kalo misalnya kamu wondering gitu Jadi the next product itu ada si moisture serum Nah jadi moisture serum ini aku jujur awalnya pas dapet ini kayak Duh dek-dekan banget pakenya Karena aku tuh bisa ke moisture serum pasti yang bening gitu kan Yang cenderung kayak essence lah ya Terus ini tuh serumnya bentuknya kayak emulsion, kayak lotion gitu loh guys Jadi putih susu gitu warnanya Aku udah yang gak, aduh please please Gue gak mau banget nih Kalo nyembat pori-pori dan bikin beruntusan atau jerawatan Ternyata gak sama sekali Malahan aku takutnya kayak bakal berminyak Atau kayak bakal Duh tau kan pokoknya kayak nyembat pori-pori gitu Buat kita-kita ya akna prone Pasti kan takut Tapi gak sama sekali guys Malahan menurut aku Lagi-lagi dia membantu bikin mukanya jadi lebih halus gitu Gak ngerti sih gimana caranya Pokoknya pas dipake itu terasa ringan Jadi pas kamu udah apply di tangan Kamu kayak gini-giniin Kamu bilang Gak heavy sama sekali sih gitu Nah dan apa sih sebenernya yang ada di dalam si moisture serum ini Ini ya mereka tuh punya serum, punya ampul I use the serum one ya Jadi yang warnanya putih susu Jadi dia tuh diformulasikan Untuk menyeimbangkan kadar air dan minyak di kulit kamu Jadi dia bakal ngebantu ngebalance out nih Makanya buat kamu-kamu yang mungkin kok minyakan banget gitu Bisa dicobain juga pake ini Karena dia bakal ngebantu ngebalance out Dan jujur menurut aku itu masuk akal Karena kalo kalian belum bosen aku ingetin lagi Kalo kulit kamu super berminyak Bisa jadi karena kamu tuh dehidrasi juga gitu loh Jadi kulit kamu itu mikirnya Oh oke kita super kering Kita harus keluarin minyak makin banyak-makin banyak Nah dengan kamu pake moisture serum Pasti kamu akan dibalance out gitu sih Kadar minyaknya Karena dia udah ngelebapin dari luar Jadi kulit kamu tuh gak usah terlalu effort Keluarin minyak banyak-banyak Dan ujung-ujungnya akan lebih balance Kadar air dan minyaknya di dalam kulit kamu Nah terus apa nih kiara hero ingredientsnya Kalo di si moisture serum ini Lagi-lagi dia mengandung Coptis japonica root extract Dan juga nakal kali ini ada olive oilnya Jadi dengan kedua kandungan itu Dia tuh bakal bikin Muka tuh bakal jadi lebih tenang Lebih dingin Tapi sekaligus Dalam waktu yang bersamaan Dia bakal ngebantu Ngasih deep hydration Bagi kulit yang iritasi Yang oily Tapi dehidrasi at the same time Jadi aku bilang itu Dia super lightweight Lotion like texture Dan dia itu meratanya gampang Nah little tip buat kamu yang mau pake ini Jadi mungkin awal-awal agak bingung Kayak kok ini kayaknya produknya gak keluar No Jadi caranya adalah Kamu pencet dulu nih Kan kamu udah buka Terus kamu pencet dulu And then Kamu biarin lepas bentar 1, 2, 3, 4, 5 Nah nanti dia akan ada keambil banyak gitu Segini udah cukup guys Tapi aku biasanya pake agak lebih baik lagi Karena I'll also use it di leher Di belakang leher Sampai sini Karena itu kan gampang aging juga ya Dan meskipun dia ada olive oilnya Tapi seperti yang bulan tadi Kalo di aku sih aku gak beruntusan Dan gak jerawatan juga pake ini So it's very very good Oke so the last product yang aku cobain Dari 4 Steps Glowing Routine dari Pyunkang Yul ini Adalah Ta-chan Moisture Cream Lagi-lagi To become really honest Pas awalnya aku mau cobain Aku kayak agak skeptis Dan agak terintimidasi Dengan teksturnya cukup thick Jarang banget nih Aku pake moisturizer yang bener-bener cream Dan creamnya warna putih Dan kalo kamu liat Kalo diginiin tuh dia gak Gak gerak sama sekali Ini kayak aduh Gimana nih gue cerewatan kayaknya pake ini Gitu deg-degan Mana di challenge kan Tapi guys Ternyata guys Tidak-tidak perlu worry Kamu yang pada acne prone Apalagi yang kalo yang gak acne prone Ini aman banget Dan abis pake ini tuh Badi-badi langsung kayak Glowing What I'm saying adalah Kamu gak usah khawatir Tadi dia bakal nempel-nempel di bantel Tidak gimana Enggak kok Dia tuh emang keliatannya glowing Tapi sebenernya dia udah kerasa Kalo kamu pegang juga dia gak lengket Gitu lah di muka kamu Dan dia itu efektif Buat semua jenis kulit So it's for all skin types Sorry lupa ditutup Ternyata ini malah Sangat efektif Terutama Untuk kamu yang sensitif Dan acne prone skin Jadi aku salah besar Mikir bahwa Oh ini kayaknya gak bakal cocok nih Di aku ya Acne prone Ternyata justru Ini sangat efektif gitu guys Kenapa? Dia tidak ada fragrance-nya So that's a huge plus Tapi karena gak ada fragrance Dan karena dia itu dari medicinal clinic Pastinya mungkin Wanginya awalnya agak noticeable Tapi lama-kelamaan Enggak sih Gak apa-apa sekali Dan bahkan aku juga baru tau Kalo misalnya mereka itu Bisa buat anak kecil Jadi bisa buat semua umur Sangking Dia itu lembutnya Teksturnya itu sangat creamy Tapi dia tidak berminyak Tidak ada artificial dyes-nya Jadi gak ada pewarnanya Makanya warnanya Bener-bener pure Aja Dia juga ada spatula-nya Jadi kamu bisa dig in With the spatula Biar lebih bersih gitu ya Dan kalo misalnya kamu pake itu Dia langsung smooth gitu ya Pas dipakenya Terus juga dia Perfect banget Buat kunci Si moisture-moisture Yang udah kita tumpuk tadi Kayak si tonernya Sama si serumnya Kalo kamu pake essence dan lain-lain Kalian juga bisa Ini buat kuncinya Sebagai the last step Karena dia yang paling padat Itu bener-bener langsung Kayak glowing gitu Terus ya Bukan cuma glowing doang sih Lebih ke Pas bangun-bangun Muka gue alus banget Beneran Kayak pas pake ini Kayak enak Aku pernah nih Soalnya pas sebelum aku pake ini Aku inget banget Aku tuh pernah suatu hari Gak pake moisturizer Yang penutup gini Yaudah tidur aja gitu kan Kayaknya cuma pake toner deh Mungkin itu Udah lama Terus kayak Bangun-bangun tuh Muka jatohnya amburadul ya Kayak agak berminyak Kusam dan lain-lain Tapi Yaudah pas udah Four steps glowing Glowing routine ini Karena rapih Pake step by stepnya Dan bener-bener sesuai Kegunaan Bangun-bangun ya Muka tuh balance gitu Gak yang terlalu berminyak Tapi juga gak kering Terus Lebih ke teksturnya sih Lembut muka aku gitu Dan ini Kamu pastinya bisa pake Pagi dan juga Malam guys So itu dia tadi Review dari Empat produk yang aku pake Dari Pyunggang Yul All in all Kalau yang aku ngerasain Four steps glowing routine ini Bener-bener Menunjukkan ke aku Kayak bahwa Kayak fokus ke hidrasi Dan menyeimbangkan Kader air dan minyak Di kulit itu Ternyata penting banget Untuk keseluruhan kulit aku Aku yang biasanya Gak bisa lepas dari Exfoliating toner Gak bisa lepas dari Ina-inu-ina-inu active ingredients Kalau misalnya aku tuh Balik lagi ke Akar-akar dari Permasalahan kulit Which is hidrasi Which is Gak bener-bener Itu ternyata kulit tuh Bisa berfungsi Dengan sangat baik loh Dan kayak reparasi sendiri Itu jauh lebih cepet gitu Jadi Ya aku bakal Rekomendasiin ini For anyone Karena emang semua produk ini Bisa buat semua jenis kulit Dan very-very gentle Jadi Mau kamu sensitif Mau kamu berminyak Mau kamu jerawatan Itu Bisa pakai produk Pugamil ini Karena balik lagi Mereka juga awalnya Itu dari medicinal clinic Yang emang buat Ngetreat atopic skin gitu loh Jadi If you don't know What atopic skin is Itu tuh Kulit yang gampang Kayak merah-merah Ruam-ruam gitu loh guys Kalau kayak gitu They can handle that Ya berarti emang Bisa sih buat Semua jenis kulit gitu It's a good skin care starter juga Buat kamu-kamu yang mungkin Baru mau mulai mainin skin care Tapi belum tau nih Mesti pake apa-pake apa Cobain deh Fokus di Ngelembabin kulit dulu Kayak gini Nanti kamu baru liat dari situ Kayak kamu butuh Apalagi sih mungkin ekstranya Atau kayak kalau kayak gini udah cukup ya Yaudah gitu kan Karena when it comes to skin care Kalau menurut aku Less is always more Dan kalau bisa Gak usahlah pake ingredients Ingredients Yang gak diperlukan sama kulit Gitu Makanya ya gue Kayak cocok sama Pugamil Dan hal lain yang aku note Adalah kemasan luar dari Pugamil So kalau kamu beli ini tuh Gak cuman begini datangnya Tapi dia di dalam box Dan boxnya itu very minimalist Dan sturdy Beda deh Jadi I think it's gonna be a great gift juga Kalau misalnya kamu mau ngaduin orang Dari segi harga Juga menurut aku ini masuk akal Harganya Dan mereka juga sering balik Discon di Style Korean So make sure to check them out Nah kalau kamu mau cobain Perbubu dari Pyonggangyon Tadi aku bahas Kamu bisa cek ke ID.stylekorean.com Kamu bisa belajar di situ langsung Nah sebelum aku mau pamit Aku mau tantang kalian semua juga Untuk ikutan 4 steps glowing routine challenge ini Buktiin sendiri How your skin can glow From within Dengan produk dari Pyonggangyon So yeah I guess that's all my review for today Semoga cukup jelas Dan kamu gagal lagi Mau coba produk Pyonggangyon yang mana Karena aku juga dapet back DM Kayak kak review dong review So that's my honest review As always Kualitasnya produk favorit aku yang mana I would say I think it's the mist toner sih Aku suka banget sama mist tonernya Sangat handy Sangat cepat Dan sangat efektif di aku Tapi semua produknya Sangat-sangat bagus Dan Kiara approves So yeah I guess that's all for today's video Thank you so much for watching Aku kasih berbaik Ketemu kalian lagi di video selanjutnya So I hope you guys enjoy this video And have a great day Bye-bye Bye-bye Annyeong